Hard power juga digunakan, karena mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya ya senjata. Jadi Papua ini memang punya karakteristik sendiri wilayahnya, dia punya kearifan lokal, tradisinya juga. Kita tidak bisa langsung, kita harus mengerti, kalau ke sana itu harus mengerti kearifan lokal, tradisinya seperti apa. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan kekuatan smart power. Smart power itu terdiri dari soft power. Soft power akan mengedepankan intelijen dan teritorial. Soft power. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Misalnya buat jalan, buat jembatan, buat puskesmas, buat fasilitas umum. Bahkan sampai sekarang itu ada prajurit TNI yang mengajar di situ. Mengajar ada yang kesehatan itu sampai bahwa ini jalan ke hutan, nyuntik, jadi KBK dan sebagainya. Kemudian juga stunting. Kita ikut di situ. Jadi hard power juga digunakan. Karena mereka kombatan itu bersenjata. Jadi harus lawannya ya senjata. Tetapi tadi saya bilang, kita kedepankan dulu soft power. Kalau dia, kita kan kita tahu, kalau operasi guerrilla itu ada tiga frontnya. Front bersenjata, front politik diplomatik, front kandestin. Nah itu kan video lama itu. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.